Hai Rauda Di teki saya, nanggak-nanggak ngambil si, ngambil pip, api gunting, nak bunuh saya Wuh, jalannya mundur Oh, Rauda suka begini I want to death Oh my god Kenapa anakku seperti ini? Kimilah buang dari perjalanan Terasa juga, wah ini anak, mungkin saya dulu ada bawa kesana-sini, ambil-ambil Enak, itu orange juice No! Terima kasih Halo, namanya apa? Rauda ya, panggilannya apa? Namanya panggilan Rauda Hai Rauda Selamat datang Selamat datang Bagaimana? Bagaimana Rauda? Rauda cantik Beautiful Manggil bapak apa? Abi, Abi Do you want to sit here? Wow, dia duduk sini Hahaha Dia duduk panggung aku Rauda dia masuk ke ruang ini, cinta panggung aku Annalisa dokter, dia autis Tidak bisa berkomunikasi Nih ya, aku panggil namanya Rauda Dia dari Singapura Masuk-masuk tadi ngomong bahasa Inggris Hai Rauda Hai Rauda Apa yang kamu rasa? Sitting here? Best Best? Berarti aku membawa aura kenyamanan bagi dia Iya Dia merasa nyaman duduk sama aku Kadang-kadang kata ibunya Dia suka punya dunia sendiri Jadi gak mau Apa ya? Tapi samtas mau Kadang-kadang mau ngobrol Kadang sibuk sendiri gitu Nanti dia tertarik sama Diko Oke, start Kita telisik ya Ada apa dengan Rauda Apakah benar ada gangguan kayak Iki badannya Dan kalau pun ada Dari mana arahnya Jalan kemana-mana Tetap di Mata Langit Assalamualaikum Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratan Esti Saya Pali Malangit Di channel kesayangan kita semua Mata Langit Hai Rauda Hai Iya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam hunduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Alhamdulillah hari ini ada tamu Jauh sekali menyebrang gunung dan lautan Yaitu dari Singapura Ini ada adik Rauda Umurnya 7 tahun Dan dia didiagnosa dokter autism Ya Bu ya Ini ibunya yaitu Ibu Eti Dan ayahnya Bapak Raja Badru Isyam Raja Badru Isyam Panggilannya Bapak Isyam Bapak Isyam Jadi kalau Bapak Isyam memang asli dari Singapura Tapi kalau Ibu Eti Dari Lampung Dari Lampung Tapi sudah tinggal di Singapura Berapa tahun ibu? Udah 3 kali di New York Lontem Pas Berapa? 10 tahun? 5 tahun Murjana Murjana dalam Mungkin kalau Sekitar 10 tahun ya Oh iya Nah ini putri yang berapa ibu? Ini kedua dari Dari Pak Has Yang di Singapura Eh Pak Isyam Dari Pak Isyam berarti anak bungsu Ya Nah apa yang membuat ibu ingin membawa anaknya kemari? Karena mungkin Gak dari macam Gak kayak anak-anak yang lain ya Memang diagnosis dokter ini dia Autism Tapi kayak autismnya itu mungkin lain daripada lain Mungkin kalau autism kan kadang kebiasaan yang gimana Kalau ini kan kayaknya macam strong gitu Ngamuk Ngamuk Strong terus kayak macam Ada bukan yang normal macam autism yang kayak kebanyakan mungkin ya Jadi saya kalau autism yang saya ceng jatau ya di Indonesia itu Dia punya dunia sendiri Jadi kayak gak peduli sama lingkungannya gitu Asik sendiri Itu Itu pun ada juga yang daki kecil Sekarang udah makin membesar nih Udah oke lah berhentik sedangkan kawan Dah boleh Macem Eh kontak juga mungkin Mungkin udah mulai Ada Tapi karakternya ini makin Lain gitu Ibu bilang kuat-kuatnya bagaimana? Kalau dia punya kemarahan itu tak boleh kita macam Kita reda terusak Bantah bisa bantah itu Dia punya macam mungkal kalau kata orang Melayu ya Mungkal Dia punya keras kepala itu macam Tak boleh kita Dengan cara apa? Teriak-teriak atau membanting barang? Membanting-banting untuk merusak talan Tapi macam Kalau misalnya saya bilang Oh udah This cannot Nanti dia akan macam Tak suka lah gitu Macem melawan Dulu kan dia belum ada cakap Udah terapi boleh cakap Melawan pula kan Jadi macam Apa yang saya bilang itu Macem dia tuh selalu macam Tak suka gitu Tapi kalau dengan saya ngelawan pukul Tak kalau dengan bapaknya Selalu macam nak cakap lah Oh Bapak gimana Ya dia kalau macam marah dengan saya Kalau saya marah dia Nanti suka cakap Dia bilang I kill you I kill you kan Dia cakap Nanti dia ngambil si Ngambil si Ngambil gunting Nak bunuh saya Nak potong Nanti saya bilang Luar biasa nih Jadi saya paksa Nanti di rumah harus Disembunyikan ya Gunting yang benar tajam ya Nah dia marah diri sendiri Dimasuk dalam kamar Kita lihat Nanti ambil Tali Di kabel tuh diikat Masa itu memang peseram kan Kadang-kadang Mungkin benda makin menjadi-jadi Raudan gitu Takut juga kan Tidak besar makin menjadi-jadi kan Macam terapi dokter Memang udah Kita udah lepas Raudah kira udah oke Belajar pun kata sekolah udah oke Tapi karakter di rumah nih Mungkin yang Tanpa pengertian sekolah kan Kalau sekolah kan Mungkin untuk pembelajaran gitu Mungkin dia tergolong Oke paling rendah Main lah dia punya Kira macam lambat cakap Katanya kan Kalau yang orang kan otisme Yang parah yang macam mana kan Macam-macam Ini kan tak Kalau dia tak tekam pekek Apa dia Tahu-tahu yang kalau dia otisme Normal kan Tapi dia punya karakter yang Di rumah ini kita yang jaga Ini macam Astaghfirullah bingung Kenapa ya macam gini Itu kasalnya Memang tak ada juga Itu ujian saya lah ya Rezeki saya Saya sabar itu rezeki Karena rezeki Allah ya Titipkan dengan saya Terus katanya Setiap mendatangi lokasi yang baru Nah Tiba-tiba Dia kalau tengok Kalau mas sembuhkan yang baru Walaupun itu hari-hari lewat Tapi kalau itu Benda tuh disitu mungkin Ada sesuatu Dia akan tahu Ada yang dia lihat Tapi tidak dilihat orang lain Kita macam mata kita Dia akan tak kelihatan Tapi dia boleh lihat Dia akan takut Apa yang dia sampaikan ke ibu Doan lah Tak mau lewat situ Muter jauh-jauh sana lah Dia akan tak mutakan ini Kalau misalnya dia ini pun Pegang saya Tutup mata Sampai ketabrak-nabrak Tembok kok apa jalan Pasal saya pun katanya Tak perasan yang dia tutup mata Saya tuntun gitu Tahu dia dia nabrak Tentu dia tengah gini aja Katanya suatu saat dia nunggu-nunggu Sampai ghost-ghost Dia bilang gitu Nah itu waktu dimana? Itu udah dari kecil ya Dari kecil Dari kecil ya Yang bagi batam Itu memang Ternyata rumah sewa itu Ada itu Tempat dia punya Ada mangkuk halus Ada benda itu Ada hantunya Dia berkakak-adak boleh nampak Kata yang satu itu Kata besar Macam buta hijau gitu Yang satu itu budak kecil Kata hidungnya meler Dia yang diceritakan dengan Jana itu Sama Katanya Yang macam mana dibentuk Satu besar Satu kecil Dia bilang Oh ya memang ada di sini Eh kok berarti belah nampak dibentuk dia pun Hai Rauda Bisa bicara bahasa? Hai Bisa bicara bahasa? Bisa bicara bahasa? Bisa bicara Bisa bicara Bisa bicara Bisa bicara Tengok Tengok Hai Auntie Hai Auntie You beautiful You are beautiful Say thank you Say You beautiful Kok Auntie beautiful Tapi ini tenang ya Tadi baru datang Traktornya aku Tapi sekarang udah tenang ya Pulang What do you feel right now? Say One doctor One doctor have Kira berobat lah Dokter have One doctor have Oh Saya bilang kan ini dokter Oh ya gitu Ini dokter panglima langit ya Say hand to panglima langit Say hand to panglima langit Say hand to panglima langit Kan tadi tanya anak apu kan Dia jawab I want dokter have Say doktor 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 Berani Berani lihat sebentar Oke Oh lulu Lumu Jadi Karena ibu merasa anak ibu seperti tidak wajan Maka ibu berkeinginan untuk membawa kemari Nah Yang membuat ibu ingin membawa kemari Apakah ada siapa kakaknya yang memberitahu bawa kesini aja Karena itu dia lihat di youtube Terus dia share ke saya Coba kamu lihat itu Itu kayak raudah lah Yang saya lihat itu macam raudah Itu siapa kakaknya ibu? Bukan Adik jifat Oh itu siapa? Adik jifat Adik jifat Adik jifat Adik jifat Coba kamu ini kan kesana Itu macam raudah sih Itu mungkin boleh sembuh katanya Itu waktu pengobatan siapa? Yang siapa? Icung Oh icung Sama waktu 10 tahun Sama Tapi ini dulu masih kecil 3 tahun Sebelum covid lah Yang mau saya ngomong ini terus covid itu 3 tahun ini pas 3 tahun Jadi sebenernya ibu sudah lama sekali ingin membawa Kepingin bawa dia kesini Tapi baru kesampaian sekarang Mungkin Allah berkendak lain Karena mungkin Suruh sekalian dengan kakak itu agaknya lah ya Perjalanan harus gitu Mungkin ada hikmahnya juga begini ya Covid Terus saya pun tak lanjut untuk konfirmasi kan Oke Menak berobat ketak Ada kakak mula yang udah oke Saya enak Ini jalan-jalan Mungkin Allah semua Lalu Ibu mencurigai Jangan-jangan Ada makhluk yang mengikuti anak saya gitu Pasal kenapa yang Denny selalu Tempat yang Kayaknya Menurut saya itu biasa aja Tapi dia selalu takut Terus gak mau Walaupun yang tempat rame Ke shopping mall pun gitu ya Yang shopping mall segitu rame Di tempat rame pun dia takut Shopping mall pun kalau yang kata dia enak No no tak mau masuk Rumah ya Sebenarnya rumah bagus macam mana pun Yang dia suka ada kolam berang Di tempat rame Kalau dia macam tau ada Ada something wrong dia takkan masuk Dia akan tunggu di luar Takkan masuk rumah Tadi ibu sempat cerita Ketika suatu saat dia marah Ibu tawarin Ayo es krim yang tak mau Semua tak mau Itu terus apa yang ibu lakukan Saya biarkan terus Nangis nangis Terserah kamu gitu Saya bilang I want die You die die lah Dia bilang aku udah mati I want die I want die I want die I want die You die die I want die Soalnya memang mancing-mancing saya punya Kasaran saya kan Dia kan dalam roda Nangis Oh nangis jangan stop Jangan stop Nangis terus Nanti malah tak nangis Waktu dia bilang I want die Ibu bilang silahkan Dia gimana Oke Nggak lanjut lagi Nggak 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 Kalau bilang Nanti saya Yaudulah Terus nanti dia malah macam Umi Macam malah bujuk saya Macam mungkin Jadi mungkin jadi macam Kebalikan yang Benar apa ya Menguji Menguji kesabaran ini Kayak emosinya Kayak emosi Sabar ya Be patient ya Be patient ya Hold on ya Baik Pak Saya mau nanya sesuatu Bapak sendiri di rumah Masih ada nyimpan Benda-benda pusaka Nggak ada Dulu Sebelumnya Sebelumnya Berapa lama sudah dibuang Sudah lama Sudah anak saya ada Sudah buang Itu di rumah sentang Sekarang kan kita tinggal rumah lain Rumah pada jalan bersih Jalan bersih Sudah ada benda-benda Sudah ada benda-benda Sudah ada benda Tapi dulu sempat Ini ya Sempat ada dulu ya Banyak Dulu sempat ada Banyak-banyak Banyak-banyak Yang aneh-ane lah Jadi banyak yang terlihat Sama saya itu Yang terutama tadi Waktu Roda tadi Ngelihat Mata saya Saya ngelihat ada Seluman nenek-nenek di badannya Itu hitam banget Nenek itu Pake jubah hitam juga Kayak setelah ada Kuburan tua gitu Di nenek-nenek itu Kayak bertembak disitu Itu yang pertama Nah yang kedua Saya lihat ada makhluk kayak Batara Karang Yang matanya merah Itu Batara Karang itu Makhluk laut ya Kalau nggak salah ya Habis itu Ada sosok seperti Serigala Saya lihat juga Itu Wallahualam Bisawab itu Dari mana Asalnya Tapi saya lihat tuh Ada sosok seperti Hold on Hold on Jadi bukan hanya satu makhluk Di badannya Bukan di badannya sebenarnya sih Mengitari 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 Tapi bisa-bisa saja Seketika Akan menyusup Pada saat dia tidak terkontrol Emosinya Dia masuk Dia akan Bisa nempel Karena ini masih Dalam pemantauan mereka Makhluk ini masih mengikuti Itu makhluk itu Ada yang ngirim Atau dari benda pusaka Yang disimpan Bapak Menurut Panglima Kalau saya melihat Ini menyangkut masa lalu Bapak dulu Yang memang Mempelajari Hal-hal spiritual Jadi Ehm Mungkin ya Mungkin dulu-dulu tuh Ada Di antara makhluk-makhluk itu Yang seperti marah gitu Kecewa Karena mungkin Bapak sudah Nggak mau terima lagi Atau mungkin Bapak menganggap Bapak membuang mereka Jadi mereka seperti menuntut balas Itu Pirasat Buruk saya Mudah-mudahan Tidak benar Gitu ya Tapi yang terlihat di Mata batin saya seperti itu Gitu Oke Kita akan menelisik lebih jauh Makhluk-makhluk yang tadi Dipantau oleh Panglima Kenapa bisa Astaga Astaga Siapa anda Saya lah Menjaga Nayana Kenapa harus dijaga Saya tak suka lah Sama Ya itu Tidak Yang suruh kamu jaga dia Siapa? Seperti yang lainnya Dia tak seperti yang lain Dia kan Sepesial lah Ya memang dia anak spesial Jadi makanya kesini juga ya Ya Tak jaga lah Tak apa-apa lah Ya aku lah yang jaga lah ya Kamu apa wujudnya? Dia suka gitu Dia suka gitu Oh iya Oh Dia suka gimana? Dia suka gitu Dia mengeram dengan gigi Dia suka gitu Oh my god Berarti Gara-gara nama hal ini Ya kan? Dia suka gitu Apa dia? Dia suka gitu Dia suka gitu Kayaknya kayak gini Aku ingin melihat Dia suka gitu Kamu ingin melihatnya? Ya Aku ingin melihatnya Tidak Tidak Aku ingin melihatnya I want to help Help apa? Help me Tolong Tidak kena tolong Rauda Enggak lah Kalau kamu nolong Rauda Rauda tidak jadi kasar Tidak jadi keras Pasukan lah sama dia Sama siapa? Itu Itu tuh siapa ayahnya Itu Kenapa gak suka sama ayahnya? Aku tuh dibuang lah Pantuan Bang Lima tadi Dibuang begitu saja lah Tak dibantu aku Kesusahan Tak dibantu langsung aja Dibuang di keris Sekeris-kerisnya Orang-orang gedung di keris Iya Bapak pernah buang keris Kerisnya kecil ya Betul 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 Kau buang aku Kau buang aku Bapak Kau benci Buang kata sayangku lagi Dengerin dulu penjelasannya Bukan saya benci Karena saya tahu Itu bener Tak baik untuk saya Untuk keluarga saya Jadi lebih baik saja Jauhkan Tak begitu Kau ada cara Kau buangku baik-baik lah Tak begitu Kau langsung buang Akulah Tak baik Kamu duduk di keris Yang dibuang gua pak Iya Bagaimana bisa Kecil kerisnya ya Segede apa pak Segede Iya Dulu awalnya dari mana Dapat keris itu bapak Tak tahulah tanya Pak dapat dari mana Kamu duduk Ada biasa Jika saya merantau Dulu Maksudnya dari Singapura Bukan Dari Indonesia Dari Indonesia Ungkap saja lah Ya Kau ada seseorang Tak suka kau Aku cakep Ya Maksudmu gimana Jangan fitnah loh Tanyakan lah Yang kutanyakan Bagaimana kamu bisa ikut bapak Kamu diambil dari mana Dari Indonesia Aku sama dia Aku suka Dari Singapura Singapura Oh dari Singapura Yes Tapi bapak bilang itu keris bukan dari Singapura loh No Kamu jadi dikirim orang No Atau dari keris itu Aku lah Yang duduk di keris Kecil itu Tak apa-apa Tak apa-apa Tak apa-apa sayang Tak apa-apa Orang dia nggak nangis kok Tak apa-apa aku Tak apa-apa Kau tahu Aku nih disini Kau tahu Tak apa-apa lah sayang Jadi Yang membuat karakter dia menjadi keras Suka marah-marah itu siapa Itu Ada yang lain Iya dia tuh Kan banyak Nggak satu lah Ada beberapa Kalau kamu wujudnya apa Aku nih perempuan lah ya Oh perempuan Seperti nenek-nenek lah Nenek-nenek tapi yang suka bikin Seperti dibilang tadi lah Panjang rambut saya Rambutnya panjang kayak Kiki saya hitam Kayak Nenek lampir Tak tahu Nenek lampir itu siapa Itu lah Setan Indonesia itu Kalau setan Singapura Apa namanya ya Aku lah ya Yang duduk di keris itu lah ya Yang kau doang begitu saja Nah dulu manfaatku apa Manfaatku menjaga dia Dari siapa pun Yang jahat Yang suka iri Yang suka ada aja Yang tak suka sama usaha dia Bisnis dia Kamu jaga supaya dia Dia gak dicelangkan orang Iya Kau jagaku Kok jaga kau Emang berapa lama kamu dulu Aku bukan dari Singapura Tapi aku dibuat di Singapura Tapi aku bukan dari Singapura Sama keris pun bukan dari Singapura lah Kerisnya dibuat di Indonesia Tapi aku lama lah sama dia Lama sekali ya Yang dibuat di Singapura itu apanya Berapa lama Berapa lama aku tak tahu lah ya Tanyalah 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 Bapak Ada 5 tahun Ada 10 tahun Lebih 10 tahun Tak ada lah ya Belum sampai 10 tahun Tak ada 10 tahun lah ya Gak yang kamu bilang dibuat di Singapura itu apanya Sesuatunya Sesuatu Iya Sesuatu yang ada di Singapura Lalu aku ikut lah di situ Di keris itu Yang dibuat di Singapura apanya Aku tak tahu lah Tanyalah Dia lah Bapak Dia bikin Tengah peti Ya Buat itu kan Itu dulu Tapi sekarang saya dulu Saya mengat pun Tentang Ingat lagi Lupa 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 Berarti Kamu gak sendiri Tapi aku tak sendiri Nah ada berapa teman Ada beberapa banyak Di belakang Sudah Mengantri Oh gitu Hmm Jadi Bendanya dulu apa aja pak Keris kecil terus apa lagi Ada pedang Semurai Semurai Total semua ada berapa Banyak ya Lupa gak ke itu lagi Banyak banget Iya Sedangkan satu benda itu Seperti pisau Yang ingin ditusukan ke dia Itu yang dia bawa Pisau itu adalah Seseorang yang menyuruhnya Ada di belakang dia Bisikin sama anaknya Bunuhlah dia Tusuklah dia Yang dia suka pengen bunuh ayahnya Kita-kita ini dibuang Tusuklah pakai pisau tuh Pakai gunting tuh Kamu jahat ya Anak kecil loh kamu susupin kayak gitu Tak aku Tak aku Kamu buat anak kecil durhaka sama orang tuanya Tak aku Iya tapi kawan kamu kan Iya Terus kawan kamu apa dulu manfaatnya Sampai disimpan sama bapak Beda tugas Aku tak mau jawab Dia lah yang nanti jawab lah Suruh masuk ke badannya Sinta Nggak Ini biar aku yang kuasai Kenapa Tapi kamu gak mau kasih informasi yang lengkap Tapi suka mau masuk Informasinya banyak Tapi nanti dia yang tak suka lah Kayaknya masuk ke sini saya terlanggin yah ini dulu kakinya gitu beda ya Bukannya tadi perempuan ular ikan dari mana dari lautlah laut mana laut Singapura dan Indonesia tak apalah anak tuh tak salah lah jangan kau salahkan anak-anak jangan kau salahkan siapa-siapa di sini ya lu jangan ada yang salah kamu kenapa yang mengganggu anak itu yang ganggu bukan saya lalu siapa ada tuh nanti di belakangnya sih Bapak terus kamu ngapain masuk ke badan Sinta mau nyampain apa ini aku mau bilang sama ini orang kenapa dia juga buang aku kemarin Oh ini lain lagi kamu yang duduk dimana saya duduk di pedang yang jagain pedang di samurai ya pernah dulu pendek samurainya Anda enggak begitu panjang diambil dari mana dulu jadi langsung saya dipanggil langsung dimasukin Iya maksudnya kamu diambil laut tapi guru spiritualnya atau pedangnya dari mana Indonesia atau Singapura Indonesia Oh tugasnya dari Singapura juga ada yang kecil itu apa kecil pisau Oh iya iya keris tugasnya apa dulu tugasku melindungi juga melindungi menjaga memberikan dia apapun yang dia mau kalau dia pengen wanita aku kasih Oh gitu kamu merasa ada hubungan sama anak itu enggak ada Oh kamu bukan yang membuat dia suka marah-marah bukan bukan ada lagi itu nanti diselesaikan tuh tugasmu hanya untuk menjaga bapak aku butuh yang mengganggu anak ini karena yang kita mau bantu anak ini apa-apa saya pergi itu ngapain kamu tadi masuk ke sini saya ingin tahu aja dia maksudnya apa buang saya Oh bapak udah jawab ya maksudnya saya buang udah saya tak mau gunakan itu semua belajar tentang agama banyak saya lebih baik buang itu semua jadi niat saya tuh buang itu bukan untuk mau jauhkan dari makhluk-makhluk yang enggak baik untuk saya bapaknya mau bertaubat apa-apa udah kamu pergi ganti temenmu aku mau ngomong-ngomong minta pertanggungjawaban ini anak kenapa jadi begini ya Allah 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 lu jalannya mundur Oh udah suka begini Astagfirullah kayak berenang gaya gondong itu suka gitu deh jadi ketawa saya bisikin ayo 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 berenang 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 mundur aja jangan maju mundur ya iya renangnya itu mundur dia di tengah-tengah rumah kalau ini di kamar gitu ya tujuanmu apa masuk kepada Tanda apa nak aku enggak mau diajak ke Mekah kenapa kemarin kan sempat diajak umrah ya berarti yang bisikin dia suka ngomong no Mekah no umrah itu kamu kamu gak suka kenapa gak suka aku karena aku bukan itu rupanya kalau dia ngomong no Mekah no umrah tuh dibisikin kalau dianya sih seneng biasanya kalau diajak ke sana tuh kamu siapa sebenarnya makhluk apa makhluk laut yang suka berenang bukan aku yang suka ngajarin dia berenang mundur tapi wujud kamu besar kadang kecil sama seperti semuanya dia takut ngeliat itu kalau ngeliat saya Oh seperti apa Bapak pernah diceritain Rauda kadang saya suka ngeliatin ke dia dia lihat saya coba deskripsikan kulitmu kayak mana rambutmu gimana kulitku hitam terus rambutku enggak panjang enggak pendek terus tapi aku suka bisikin ayo kita pergi ayo kita pantasan dari tadi minta pergi ibu ya Oh iyalah iya kenapa dia nggak suka disini aku bisikin ini bukan dokter ini no dokter no no I want to go home go home jadi dia menghasutnya menghasut Rauda pada Rauda udah mau diobatin memang bener saya bukan dokter saya bukan dokter memang bener kamu nggak salah saya bukan dokter itu kan cara orang tuanya membujuk biar dia mau diobati I want to go home I want to go home let's go let's go I want to go home lagi ngomong gitu ya gitu ya ibu tanya-tanya lagi terus kalau maksudnya kalau supaya go home gitu supaya saya jangan obatkan anak saya apa gimana ya jangan dibuang lah kamu kamu pergi aku jangan dibuang dari dia lah enggak lah kasihan saya anak saya normal boleh belajar boleh ngaji kamu nggak boleh belajar agama kamu nggak punya Tuhan yang menciptakanmu siapa tobat kamu mau masuk Islam mau Islam ribet loh kok bilang banyak aturan yang menurut kamu ribet yang mana coba biar diterlusur banyak harus sholat ngaji baca ini baca itu kan untuk perisai diri itu biar nggak diganggup kamu perisai siapa yang diperisai itu ibadah untuk ibadah untuk amal ibadahnya begitu kamu mau nggak ngak kalau kamu gimana biar masuk itu nggak ibadah itu itu ibadah ganggu Rauda suka gitu gimana nggak suka gitu kalau saya bacakan apa pun dia marah tutup telinga gitu nah ketika ibu bacakan doa kenapa Rauda tutup telinga kan aku bilangin no ngaji no kurang ajak berarti kalau itu berarti kamu bohong kamu bilang sayang tapi dia nggak beri kau mau toban nggak nih kalau mau toban nanti dimusnahkan nih mau menyesatkan itu uh pasang kuda-kuda mau lawan saya kita nggak mau ngajak perang mau melawan saya males perang-perang ngapain sih saya mau aja berdamai loh katanya Rauda suka begini nah suka begitu tuh ya Allah ya Raffi Rauda suka gitu kalau marah dengan bapaknya gitu tuh gitu ya dia buat gitu dia suka gini suka macam-macam ini lah macam nih macam iya karena ada kamu kamu yang ngajarin Rauda gitu ya bikin orang tuanya bingung iya biarin kalau orang tuanya bingung kamu bangga iya kebahagiaan ini nggak sekarang saya mau tanya tujuan kamu untuk apa gitu untuk melindungi melindungi dia nggak butuh perlindungan kamu dia nggak butuh perlindungan kamu gitu tapi dia sudah mau bilangnya yes nggak mau dia nggak tahu apa-apa dia anak kecil jangan kamu pengaruhi otaknya ayolah jangan kamu pengaruhi hatinya kan aku sayang enggak itu bukan sayang itu kamu mau hancurkan dia dia sayang aku sayang no 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 you love this you love aku gua nggak tau, no no dia nggak sayang sama kamu katanya mau ngapain nih mau mau no 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 tobat aja udah sini yuk ikut mau dia lagi mikir deh tapi aku tetep berteman kan Kalau kamu gak jahat ya boleh, tapi kalau kamu jahat gak boleh Tapi kalau aku bilang bunuh dia Lu gak boleh berarti itu jahat, gak boleh Berarti harus dihancurkan Dia yang suka bisikin bunuh dia, bunuh dia Suruh bunuh bapak I want to death, death, death I want to death, oh my god Ibu tadi ceritanya suka ini apa I want to die Ya berarti kamu fix, kamu udah gak boleh lagi ikut dia Gak boleh, udah Ini memang bener-bener butelak setan ya Udah masuk Islam disini, ayo tangan Ucap dua kali Mas Haddad, ayo Biar kamu diampuni, kamu udah buat dosa Biar kamu jangan buat jolim sama manusia sama bangsa kami Aku tetap ada di dia kan Sekarang masuk Islam dulu Tapi tetap aku jaga dia kan Nanti kalau sudah masuk Islam baru dikasih jawaban Ayo masuk Islam dulu Masuk Islam itu gimana Ayo ikutin Pak Ucap dua kali Mas Haddad, bertobat Ayo maju Aduh Duh bin lah Nah mau, jangan itu Jadi mau apa Panas lah tuh lingkaku panas Sabar sabar Tapi katanya mau Kalau aku masuk Islam aku mau dikasih apa Kamu maunya apa Aku maunya disini Disini Mau disini Iya Mau masuk Islam Boleh gak? Boleh Dia Islam gak? Anak itu Islam gak? Islam dong gimana Islam ya? Ngaji ya Nah Belajar ya Aku gak bilangin lagi nanti Gak bilangin I want to die Oh iya Kalau dia rajin ngaji Dia gak akan bisikin Suruh I want to die Yang penting dia ngaji Belajar sama sama ya Nah belajar sama ya Aku juga Aku berhenti Bagus kamu gitu Ayo tangannya kasih pang nih Tapi jangan sakit-sakit Oh gak sakit, malah sakit ini Jangan panas-panas ya Ya gimana Saya gak kasih panas apa-apa Kok mau cuman baca Kamu ikhlasin hati kamu Yuk Ayo sini Nah Pokoknya ikut aja bacaan saya Ikhlasin, ikhlasin ya Ikut aja bacaan saya Ya udah tangannya gak usah salaman Tapi ikutin yuk Ikut 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 Apa yang barusan dilakukan Eyang? Saya hanya menjaga dan melindunginya Kenapa harus dijaga? Saya tak ingin ada yang lain mengganggunya lagi Harus membunuh ayahnya, bahkan ibunya Ini kita panggil Eyang putri, Eyang Kakung? Jangan, saya bukan orang Jawa Oh, kalau bukan orang Jawa panggil kakek atau nenek? Bukan, panggil saya Oma Dari mana? Indonesia? Dari Lampung Dari Lampung? Bener ya, ibu dari Lampung Oh, dari Bapak ya, dari Lampung Iya Oh, ya Lampung bener Namanya Oma siapa? Oma Raisyah Dijaga ya, baik-baik ya Ya, kasih Jaga yang baik-baik, Alhamdulillah Saya terima kasih banyak-banyak, terima kasih Tuhan sama yang di sini Sama siapa? Panglima? Iya Semuanya sama ini, sama yang di sini Oh ya, dengan timnya? Iya Insya Allah Bantu ya Insya Allah, saya memang datang sini untuk minta bantuan untuk anak saya Anak-anak saya supaya normal, dengar cakep, gak mau sedih emosi Nah, kadang saya merasa marah, kadang bapaknya mau mencekik, mau membunuh Gak perlu banget Di saat itulah ibunya hancur hatinya Menangis sendiri Ya Allah, kenapa anakku seperti ini? Ujianku begitu berat Jangan menangis sayang, cukup Saya tahu kamu sedih Tapi ini ujian hidupmu yang akan menaikkan lagi derajahmu nanti Saya memang benar wadis di Sukakar Astagfirullahaladzim ya Allah Saya sering nangis, sedih Kenapa? Saya tahu di saat kamu sholat tahajud Kamu menangis sama Allah Saya tahu, saya melihat kamu lakukan itu dengan sungguh-sungguh Alhamdulillah doa ibu dikabul ya, kesampainya sampai ke sini ya Iya Rajin-rajin sholat ya Ibadah ya Ini juga diajak untuk tahajudnya Siapa? Ayahnya? Iya Betul, ini memang misalnya sudah Sekali saya melihat dia tahajud Ayo, bih tahajudnya semua jikir, bagus Sholat di waktunya sudah terjaga Tapi kalau tahajud masih berat Tidurnya macam-macam lama Betul Tak apa Ibu yang mendoakan Yang paling diterima sama Allah itu ibu Amin Insya Allah ya Ibu dan ibu Nanti yang kedua bapaknya Tapi bangunin untuk sholat tahajud juga Kalau dia melihat ini itu Sebenarnya ini menjadi kelebihan Itu karena ada silsilah dari turun-temurun Jadi punya six senses ya Jadi dia bisa melihat Iya Nanti kalau sudah besar Semakin dia bisa kendalikan Semakin pintar Semakin cerdas Semakin jadi anak yang hebat Amin Masya Allah Ujiannya memang berat sekarang ya Tapi kamu harus bangga Anak ini punya kelebihan yang luar biasa Harus terlewati Nanti kalau aku jadi orang hebat Orang mau bilang Memang dia ini cerdik Anak ini cerdik Cuman dia punya ke Maksudnya karakter Tuh yang saya kadang-kadang Dia terganggu Karena makhluknya Yang ada di sekitar dia Tapi sebenarnya Dia bisa bicara Tapi terhalang Betul Dia lambat Empat tahun dulu ya Dia dulu cuma No Yes Empat tahun itu Jadi Artinya keputusan Laki-laki Sama ini melihatnya mama Semuanya mama Ini keputusan orang tuanya Membawa kemari Sudah tepat ya Semoga ya Ini jawaban doa kamu Tiap malam Ya sudah ya Saya apa Tiba-tiba Agil sudah keserupan Dan sepertinya mau menyerang Tahan Tahan Terima kasih omak-omak Udah pulang nih Cinta Oh udah alhamdulillah Oke Siapa kamu Oh sadar Iya Tidak bangguyalkan apa Oh gak bisa Gak bisa Harus berangkat kalian semua Pergi jauh-jauh Inilah Buang Daring Perjalanan Jadi apa urusannya Beliau Masa lalunya Mencari-cari dengan kamu Sakur-pautnya apa Akulang Hasil Dan Perjalanan Tapi kan itu dulu Sekarang gak lagi Saya tak lanjutkan semua Tapi separuh-separuh aja Karena saya gak tau Gak pernah saya tinggalkan Bapak sudah mau Mendinggalkan masa lalunya itu Sudah mau bertawabat Bahkan Kehancuran 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 Yang tanpa kau sadar Kehancuran yang tanpa kau sadar Maksudmu Yang kau jalan Selalu hancur Usaha mungkin Jika tak Ada Rasa kehilangan Akan Akan ada Satu Kegagalan Kegagalan dalam hal Apa Bisnis ya Pak Ya dulu Sekarang tak ada bisnis lagi Kan jangan betul Cajar Banyak ketipu Mau orang ajak bisnis ini Ditukar modal Tapi udah gitu Nanti terus Gak ada bukti Ilang Sering di Inian orang Itu yang sering Usaha gagal Gara-gara ketipu Itu karena Kau akan mengalami Kegagalan Dalam Apapun Bahkan Sebuah Pasanganmu Buah Hati Oh buah hati Maksudnya Anak kan Kamu buat apa Antara bapak dan ibu Ini Ini Kenapa Sedemikian Sedemikian Jahatnya Kalian Sampai Ingin Merusak Itu Kalau pada Saat persahabatan Dan Pertemanan Tidak bisa Dijalin lagi Bisa Dibisahkan Sepihak Kenapa kalian Seolah-olah Kalian seperti Dendam Kenapa itu Tolong Kami Begitu Disayangi Melebihi Pasanganmu Oh Masa Dia merasa dulu bapak Menyayangi dia Melebihi bapak Sayang sama pasangan bapak Gak ada Fitnah kamu Kemanapun Kau Saya sayang keluarga saya Akan Mencarinya Dimanapun Kau Akan Mendatanginya Untuk Sebuah Wadah Untuk Kami Nyari Benda-benda itu Dulu katanya pak Itu dulu Tapi sekarang Saya Tak ada kemajuan Tak ada apa Saya Tidak mau Buang semua Ini kan cerita dulu Kata dulu pada saat itu Bapak lebih sayang ke mereka Daripada kepasangan Katanya Kemana pun Kau Lakukan Bukan Sekarang Bukan dulu Betul lah Berarti betul lah Cuma diarah Ya katanya diarah Bapak gak merasa Ibu merasa Saya gak tau Kan udah begini Kalau Bukan Dari tanah ini Indonesia Dari timur Sampai ke ujung tanah Kau datang Sejak saya Dari Dari Bekeluarga Saya Tamu itu semua Oh jadi ini kejadian Sebelum keluarga Kau harus Mengetahui Bangsa kami Bangsa yang Penuh Dengan Kesetiaan Setiaannya mana Maksudnya Bukan ada buktinya Setiaannya Gimana maksudnya Apa ada janji Yang tidak ditepati Kesetiaan Kau Membuang Memacukan Kami Dan kami Bisa Merusak Duh Dendam dong Berat Apa yang saya ambil dulu Saya tak ada perjanjian Tentang nyawa Tidak ada Kenapa kamu dendam Bapak merasa Tidak ada Janji apa-apa Kau memang Tak ada Sebuah Perjanjian Tapi Kau Sudah Memiliki Itu Sama Dengan Memelihara Kami Tanpa Kau Sadari Aku Dan yang lainnya Tetap Akan Menuntutmu Pembalasan Memang kau Tak melakukan Sebuah Perjanjian Jika kau Tak menginginkan Semua Itu Terjadi Jangan Pernah Kita Saling Bekerja sama Kau harus Menjauhkan Dunia Kami Tapi Itu Semua Sudah Terlambat Untukmu Kau Kau Sudah Menyelami Dunia Kami Untuk Yang lain Maksudmu Walaupun Tak ada Sebuah Janji Tak ada janji Kan apa-apa Harus dituntut Tak ada janji Kan sudah selesai-selesai Di dalam Pemahamanmu Kau mempunyai Sebuah Pemikiran Setelah Kau Membuang Maka Semua Urusan Kita Akan Terselesaikan Tetapi Tak Seperti Itu Semua Akan Ada Para Hitungan Sekali Kau Memasuki Dunia Kami Takkan Terlepas Dari Kami Ini pembelajaran Kalau yang belum pernah Kekjasama Jangan Sekali-sekali Ternyata Kayak gini Karena Yang nanggung Bukannya Bapak Tapi keturunan Bapak Juga Yang gak tahu Apa-apa Kami Tak bisa Memisahkanmu Dengannya Tapi Kami Bisa Membuat Kegagalan Dalam Sebuah Janji Janin Maksudmu Ibu Pernah keguguran Enggak lah Enggak Bukan Dia maksud Dia Pas lagi hamil Dia bisa Memang Kamu Nyusup Itu pada saat Dia masih dalam perut Menjadi Anak Manisia Dia lahir 32 Minggu Memang harus Dikuarkan Sepatutnya Malah Baru 6 bulan Mesti Keluarkan Sejak Dalam Perut Kamu Sudah Ganggu Raudah Tuntutan Baras Kami Merusak Apapun Gak adil Itu Jadi Dia pengen Misain Bapak Ibu Karena gagal Sekarang Dirusak Kenyataan Yang harus Kau Jalanin Maka Itu Jangan Pernah Kau Memasukin Dunia Kami Bapak Cukup Ya sudah Mulai Dari Ini Kalian Tidak Ada Boleh Satupun Yang Mengganggu Dan Mengikuti Keluarga Bapak Harus Pergi Jauh Ini Sudah Menjadi Hak Kami Kalian Tidak Punya Hak Untuk Ini Kembali Kau Kepada Jalan Kami Bapak Suruh Kembali Kami Bapak Sudah Tau Bapak Mau Ke Jalan Allah Kamu Ikut Jalan Kami Kamu Ikut Bapak Gimana Kamu Ikut Jalan Kami Sini Tangan Ayo 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 Ketenangan Akan Dalam Jiwamu Jika Kau Kembali Kepada Jalan Kau Dulu Tak Ada Pun Ngomong Gini Dulu Tak Ada Pun Kejayaan Saya Semuanya Pak Kutus Di Tengah Jalan Semua Semuanya Bapak Bodoh Mau Boong Semua Makanya Saya Boong Semua Kalau Dulu Kamu Kasih Saya Sakses Mungkin Saya Terus Karena Saya Allah Bantu Saya Sakses Tengah Mempan Lagi Kamu Bujuk Bapak Udah Mending Kamu Ikut Panglima Boong Boong Tujuan Biar Kamu Jadi Makhluk Mulia Kamu Engga Mau Kamu Ikut Jalan Iman Islam Tidak Bisa Mau Bisa Aku ikuti jalanku Cusul, cusul Kejar, kejar, kejar Tidak udah, naik ke atas Loh, lho, tinggalkan bapaknya Karena bukan aku dan temanku yang mengikutinya Masih banyak aku, aku lain Ya, nanti kita bersihkan Yang penting kamu dulu Yang penting kamu ikut jalan kami Kamu bertobat Kamu masuk agama kami Yuk, tangannya Alhamdulillah mau deh A'udzubillah 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 Liminasyaitan Liminasyaitan Mirrajim Bismillah Bismillah Errohman Hiraum Inner Ashadu Allah Asadu Allah Allah ilah ilah ha'illallah ilah wa ashadu anna hadu anna hadu anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah selesai kamu sekarang sudah islam kamu mau di tempat saya biar nanti dijemput suara itu dia dengar azan kali iya kenapa suara azan tak lagi membuatkan seperti lemparan barang sebelum ini kalau dengar azan panas sekarang dia dengar azan sekarang apa yang kamu merasakan suara kesejukan amin sekarang kalau dengar azan sejuk ya yaudah mau sampein apa nih ke keluarganya bapak sama keraudah bolehkah kita berjabat tangan sama bapak boleh ya pak lanjut pak apa yang mau disampaikan terima kasih kau langkakan kaki keingkat tempat ini bukan saja kau memberi kebaikan kepada saudaramu tapi kau memberikan kebaikan aku dan temanku bukan hanya menolong kakaknya kan kakaknya diobatin juga kemari tapi makhluk seperti mereka pun bapak tolong juga dengan adanya bapak datang kesini gitu ayo ngomong apa sama raudah atau sama mamanya minta salam oh sarudah minta salaman minta salam minta salam minta salam minta salam oke say thank you thank you cantik loh kamu nih oh my god koneksi thank you thank you jangan lagi kau datangkan tempat-tempat itu jangan lagi mendatangi tempat keramat untuk mencari benda pusat oh insyaallah insyaallah jauhkan langkahmu dari tempat itu ya alhamdulillah alhamdulillah mungkin udah jauh gak ada lagi apa-apa lagi saat lalu kau tak merasakannya dan kau tak akan mempunyai pikiran bahkan seperti ini iya bapak gak menyangka kalau akibatnya sampai seperti ini iya kan tapi kita tak sadar kayak mungkin akibat dulu-dulu apa gimana tapi ada yang mencari dari kesitu saya rasa juga wah ini anak mungkin saya dulu-dulu ada bawa kesana-sini ambil-ambil yang benda-benda gini mungkin takut terlibat terasa gitu makanya coba-coba alhamdulillah Allah jalankan ke sini dia datang ke sini sampai kita membukakan pintu hatimu amin bersegurlah kau diberikannya sebuah hidayah untuk sehingga kau tak tersesat begitu dalam aku aku harus berting aku akan kembali suatu saat nanti oh mau ke sini lagi kasih nama dulu ya mau panglima ya mau saya kasih nama kamu jadikan jadikan jadikanlah nama untukku sebuah doa yang mandung doa terima kasih aku harus beri ada yang ingin membawa sudah dijemput terima kasih assalamualaikum alaikum 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 salam alaikum alaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati